Intro Hai parent, minggu ini anak-anak belajar mengenai buah roh, yaitu damai sejahtera. Firman Tuhan diambil dalam kitab Galatia 5 ayat 22-23. Anda dapat mengajak anak membaca ayat ini bersama-sama. Berikut kami berikan panduan agar orang tua dapat mengikuti pertumbuhan rohani anak. Let's discuss it. Yang pertama, tanyakan kepada anak apa arti damai sejahtera. Yang kedua, tanyakan juga kepada anak bagaimana kita memperoleh damai sejahtera dalam hidup kita. Yang ketiga, jelaskan kepada anak. Jika kita memiliki damai sejahtera, artinya kita percaya penuh bahwa Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Let's do it. Ajak anak membuat daftar hal-hal yang mereka khawatirkan atau cemaskan dalam kehidupan mereka. Ajak anak untuk berdoa. Minta kepada Tuhan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Supaya hal-hal yang mereka tuliskan tadi tidak mengganggu dalam hidup mereka. Ajak anak untuk mengakhiri diskusi dengan berdoa. Selamat berdiskusi, parent! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.